Intro Selamat pagi teman-teman Ketemu lagi dengan kami dari tim Baze Kebetulan disini kita ada unit baru ya Unit baru, high look, manual Yang lalu kita sempat bikin ada Ford warna kuning Mungkin pernah lihat ya Sedikit saya jelaskan Perbedaannya Mereka minta tambah stiker Karena memang ada permintaan khusus dari mereka Ditambahkan stiker supaya tidak polos Ada kalanya customer dia mau pasang stiker sendiri Untuk desain hampir sama seperti yang lalu Kita tetap kerjasama dengan Laksana Untuk interiornya Dari Baze sedikit konsep berubah Sedikit lebih terang Lebih terang dibanding yang lalu Secara konsep masih tidak berubah jauh Kita lihat untuk interior perubahan di interior kabin depan ya Interior orinya bisa dilihat Tidak banyak berubah Kita hanya bungkus ulang untuk seatnya Untuk seatnya kita bungkus ulang Dengan logo Baze pada senderan Selanjutnya di bagian kabin belakang Yang mana disini tetap masih Ada kursi yang bisa dilipat ya Kursi yang bisa dilipat Untuk akses orang keluar masuk Melalui Kelorong atau kabin tengah ini Ini kamera Untuk melihat kondisi Di belakang dan ini wajib ya Ini wajib dipakai Kenapa? Karena memang kondisi sekarang Si penuh supir depan itu tidak bisa melihat ke belakang Itu wajib ada Kita tambahkan kamera Sebagai pengganti Sepion Oke dari kabin Kita langsung lanjut ke Kabin belakang Kebutuhan untuk bodi Kampervennya Disini kita tetap Masih sediakan meja ya Karena memang kebutuhan di lapangan Tetap perlu meja ini Meja ini digunakan Untuk naruh makanan Atau Pegiatan Bisa kita terang Tetap ada awning di atas Sebagai penahanan hujan Disini juga kita ada Sower Untuk cuci kaki ya Ada shower Untuk cuci kaki di luar Nanti coba Ini kita sediakan Tombol Tombol pompanya di dalam Tombol pompanya di dalam Jadi bisa digunakan dengan pompa Selanjutnya Kita sediakan juga bagasi Untuk kebutuhan jengset Maupun Baterai tambahan Baterai lithium Misalkan kalau mau customer Mau tambah baterai lithium tambahan Bisa kita sediakan bagasinya Ini bagasi dengan ukuran jengset 2000 Kira-kira 2000 2000 watt atau 2200 watt Dengan ada beberapa merk Yang bisa masuk ke sini Selanjutnya Ini ada akses Untuk listrik PLN Kebetulan nih Saya sudah colok ya Untuk mengecas Baterai lithium Untuk mengecas baterainya Kita pakai Listrik PLN ini Disini ada akses Untuk air Air bersih Nah air bersih Nanti tinggal masukkan aja Selang setengahin Biasa selang di rumah Kita masukkan untuk mengisi air Pada saat air itu penuh Biasanya dia langsung Luber keluar Itu tandanya udah dipenuh Oke selanjutnya ini ada Akses toilet Kotor ya Dia ada Toilet kotornya Nah akses pembuangannya Dari sini Itu nanti ada Toilet kotoran Toilet itu Masuk ke sini Kapasitas sekitar 19 liter Bisa dikeluarkan Dan dibuang ke Toilet atau Tempat di luar Oke selanjutnya Kita lihat ke dalam Untuk akses ke dalam Kita tetap sediakan Tangga Tangga elektrik Di bawah ya Tangga elektrik Menggunakan tombol Yang kita taruh disini Nah ini sekarang Kita ada tombolnya Posisi baru Nah elektrik Ayo kita masuk ke dalam Kita bisa Fungsi-fungsi ini Menghidupkan Beberapa lampu-lampu Semua tombol Ada di tombol Touchscreen ini ya Untuk owning juga Kebetulan nih Lampu owning Nah yang ini Untuk top light Dalam Lampu utama Lanjutnya ada Lampu led Lampu led aksesoris Ada spotlight Untuk di bagian Ruang tidur depan Kebetulan di downlight Kita pakai Tiga warna ya Tiga warna Anggep lah Yang ini warna Kuning Ini warna warm white Dan ini warna White nya Lanjut Ini untuk Fungsional dari Owning Elektrik Selanjutnya untuk interior Tadi yang saya Infokan Memang sedikit berubah Dari yang lalu Ini kita lebih putih Supaya berkesan Lebih luas Ruangan yang Subah Berkesan lebih luas Ini tetap kita ada Pakai AC Kebetulan AC RV langsung ya Disini kita Kebetulan pakai Merk tertentu Jadi tidak terpatok Dengan merk ini ya Masih bisa merk yang lain Ini ada AC Disini tetap ada Meja elektrik Ada sofa bed juga Yang mana meja elektrik Bisa difungsikan Dari tombol ini Disini sengaja ya Memang ini kita Kita buat terlipat Supaya akses orang Untuk keluar masuk Atau lewat Masih Masih bebas Jadi tidak kita Buat lebar langsung Setelah sampai atas Baru kita bisa Fungsikan dia Dengan membuka Lipatan Meja ini Misalnya Untuk makan berempat Atau untuk ngopi-ngopi Barang berempat Cukup Untuk keamanan Meja ini naik turun ya Misalkan Pada saat Kursi ini terbuka Atau tertutup Belum maksimal Maka fungsi meja ini Tidak akan bisa naik Itu sebagai Safety ya Supaya meja ini Pada saat naik Itu tidak bertabrakan Dengan Sofabet yang ada Itu fungsinya Kita beri safety Di dalamnya Dengan switch Oke Sudah maksimal Baru kita tutup Untuk merubah menjadi Fungsi bed Tempat tidur Sebet bat tidur Yang cukup Saya tingginya 1,65 1,65 Bisa dibilang Masih sisa ya Di bawah ya Masih ada sekitar 10 sampai 15 cm Bisa 1,65 1,70 Masih mencukupi Anggap saja Ini belum mentok Belum habis Maka meja ini Tidak bisa berfungsi naik Karena dikhawatirkan Masih tertutup Ada orang Atau ada anak kecil Yang menekan Meja ini Untuk naik Jadi dia bisa bertabrakan Ini sekarang Tidak berfungsi ya Karena apa Kita bisa lihat Indikator lampunya Pada saat lampu ini Belum bernyala Berarti kursi Sofabet ini Belum tertutup Dengan maksimal Coba kita mundurkan Kita lihat Lampunya ya Kita lihat Begitu sudah menyala Baru meja ini Bisa berfungsi Naik Itu menghindari Supaya Bangku ini Tidak tertabrak Pada saat Bangku masih menutup Selanjutnya Ini masih ada Ruang kosong Di bawah Kita fungsikan Sebagai Laci Bisa digunakan Untuk naruh buku Naruh baju Atau naruh sepatu Mungkin ya Ini dari storage bawah Tadi kita lanjut Ke storage atas Ini kita sediakan juga Storage storage Atau laci-laci Untuk alat-alat Maupun Keperluan-keperluan Yang bisa ditaruh Nah ini dia ada Ada Sekring Ada MCB Kita taruh Electrical di Storage yang satu ini Laci satu ini ya Oke dari storage ini Kita langsung ke Area pantry Di belakang Area pantry juga sama Banyak laci Tetap banyak laci Jadi banyak-banyak barang Bisa dipakai Digunakan Disimpan Di dalam Ada laci Ini ada tempat-tempat Bumbu Di sini Ini ada Pompah air juga Pompah air Menggunakan sistem baterai Yang bisa di charge Dengan kabel Yang kita sediakan Kabel type C Kita sediakan Langsung colok ke USB Ini kebetulan Posisi ada di belakang Untuk mengecasnya Bisa diangkat sedikit Mengecasnya di belakang Langsung Ini kita buka Taruh gelas di sini Saya tutup lagi Oke selanjutnya Disini ada Sink ya Ada Sink Lumayan Sini juga ada kompor Kompor sudah Kita coba hidup Tapi pada saat Di dalam mobil Perhatikan Di bawah ada Tempat untuk Naruh Tabung gas Dan air Ini wajib ya Teman-teman ini wajib Dilepas pada saat Mobil berjalan Maupun mobil istirahat Ini hanya digunakan Pada saat Camping Atau memang Sedang menggunakan Kompor Baru kita Pasang Akses regulatornya Selanjutnya Ini tadi nih Selang yang dari atas Ini selang pompa air tadi Bisa dimasukkan ke Botol air minum Yang ada Kebetulan kita pakai Yang 5 liter kecil ya Kalau pakai yang besar Tempatnya memang Terbatas Tidak bisa Cukup Berdampingan dengan Tabung gas Oke selanjutnya Disini ada Kulkas Kulkas ini juga Bukan kulkas dingin biasa ya Ini freezer ya Bisa bekuk Ini bisa Membekukan Ini udah Ada bunga-bunga esnya Keras ada bunga esnya Udah dingin Disini ada Apa Ada hoarding ya Dan ini kita Pintu sengaja Kita bagi dua Kita bagi dua Gunanya apa Pada saat mingka Misalkan malam hari Atau apalah ya Kita bisa lepasin ini Akses kuncinya Bisa kita lepas Lalu kita bisa Sangkutkan ke sini Jadi kita tetap Bisa ada hawa udara Masuk untuk bisa Ngobrol ya Dengan keluarga di luar Maupun rekan-rekan yang di luar Tetap kita bisa bagi dua Oke selanjutnya Selanjutnya ini ada jendela Jendela ini ada fungsinya Tetap ada insect net Dan ada blind Kita buka Hati-hati ya pada saat buka Jangan langsung diputer Bisa patah deh Ini ada kuncian ya Kita buka Pencet dulu Sedikit di pencet Ini ada tombol ya Tombol pencet Buka Dorong Pada saat sudah terbuka nih Misalkan malam hari Kita butuh udara Udara Kita bisa Tutup Supaya serangga tidak masuk Tetap kita masih Kita sediakan Paketnya memang sudah ada Insect netnya ya Atau Misalkan sudah mau tidur Supaya tidak dilihat Dan privisi dari luar Kita bisa menggunakan Yang model blind ini Untuk toilet Kita nuansa putih Supaya lebih lega Dimana dibawahnya juga tetap Keharusan ada Karpet anti-slip Supaya tidak tergelincir Atau tidak licin Ini kita Tombolnya ada disini Tombol lampunya Dia langsung Connect dengan Exhaust Dimana memang Keharusan ya Dalam toilet Toilet ini Harus ada exhaust Untuk menghisap udara Bau ya Udara bau dari dalam Keluar Dan supaya tidak pengap Ini ada Sower Disini ada Sower Ini ada juga Alat bilas Setelah ke toilet Disini toiletnya Yang kapasitas 19 liter air tadi Dan toiletnya kita bisa putar Jadi bila dirasa ini sempit nih Kita bisa putar agak geser sedikit Itu Lanjutnya disini ada Tempat tisu Biasa Tempat tisu Ada Tempat sampah Tempat sampah kesil Untuk tisu-tisu saja Dan disini juga ada Stapel Tetap kita sediakan Apa Tempat sabun ya Tengki sabun Ada juga Laci-laci di atas Untuk naruh baju Handuk atau Kebutuhan-kebutuhan mandi Atau kebutuhan kamar mandi lainnya Disini kita sediakan lantai dua Menggunakan busa Dimana busa bagian atasnya kita berikan latex Supaya empuk Aksesnya bisa melalui Tangga ini Ini dibawah ada tangga ya Mungkin orang gak kelihatan Kita sediakan tangga seliding Kita bisa buka Untuk naik ke atas Nah ini kita buka Teman-teman Nah dimana disini ada tangga Tangga untuk ditarik Sebelumnya jangan lupa Kita harus menutup Kursi ini dulu Kita sediakan kunciannya Kuncian slot Seperti sistem slot aja dia Supaya apa Supaya tangga ini Tidak bertabrakan Tarik sampai maksimal Turunkan Aman Jangan lupa Yang itu harus ditutup dulu Ini tetap Tangga naik ke atas Ini kita sediakan Anti-slipnya juga Supaya tidak licin Anti-slip Supaya tidak licin Kita bisa naik ke atas Ini tenda bisa kita buka ya Dimana kita juga tetap sediakan Kuncian nih Kuncian sebagai safety nih Sistemnya hampir seperti slot Dia harus diputar mundur dulu Untuk membuka Kunciannya Kainnya dibuka Baru kita dorong ke atas Oke sampai maksimal ya Sudah maksimal Terbuka Di luar Kita sediakan Support Support safety ya Sebetulnya di luar Kita sediakan besi Untuk menahan Tenda ini Dikkhawatirkan ada hujan angin Atau hujan badai Hujan besar Angin besar Supaya ini tidak tertutup Secara Apa Tidak tertutup Sendiri ya Di luar itu kita sediakan Besi Besinya seperti ini ya Bersinya kita Sangkutkan ke lubang yang ada Dia hampir seperti Kap mobil sih Udah ini udah aman Jadi kena udara Kencang apa Angin kencang apapun Dia tidak bisa turun sendiri Itu ada di Kanan kiri Ada di kanan kiri Posisinya Jangan lupa Setiap kita buka Harus langsung Kecuali kita hanya Berkema sebentar Misalkan Dengan situasi yang aman Tanpa pasang itu pun Dia sudah kuat nahan Selanjutnya Apabila malam hari Misalkan Kita juga tetap Sediakan insegnet Untuk udara ya Apabila butuh udara Dan serangga tidak masuk Semuanya sama Di keempat sisinya sama Dengan akses Bukaan yang luas ya Akses bukan yang luas Kalau di atas gunungnya Nyaman sekali Di atas gunung kita Udah ada di atas lah Bertenda di lantai dua Oke teman Sebagian besar sudah ya Semoga sedikit informasi Dari kami ini Bisa memberikan Atau mencerahkan teman-teman Menambah inspirasi Oke sampai ketemu lagi di Sesi berikutnya Di unit-unit Kami berikutnya Saksikan terus Dan tunggu Info yang terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih